Penampilannya berubah drastis, gini Manohara sekarang. Nama Manohara Odelia Pinot sempat melejit dan diperbincangkan masyarakat Indonesia pada tahun 2009 hingga 2010 silam. Bukan tanpa sebab, nama Manohara muncul di berbagai media karena kasus kekerasan rumah tangga yang ia alami dengan mantan suaminya Tengku Fahri, Pangeran Kelantan Malaysia. Tak hanya Manohara, Sang Ibunda Daisy Fajarina juga kerap kali muncul di berbagai media untuk memabentu kasus putrinya itu agar kembali pulang ke Indonesia. 7 tahun berlalu, nama Manohara pun hampir hilang gitu saja di media televisi. Meski pernah membintang sinetron yang mengisahkan kehidupan pribadinya pada tahun 2009, Manohara kemudian tak lagi sering muncul di televisi. Ia kini sibuk berbisnis kosmetik dan hidup bahagia di Bali dengan hewan-hewan peliharaan kesayangannya. Lantas siapa sih sebenarnya sosok Manohara ini? Manohara lahir di Jakarta 24 tahun silam, tepatnya 28 Februari 1992. Ia lahir dari orang tua berkebangsaan Amerika Serikat, George Mance dan keturunan bangsawan Bugis, Sulawesi Selatan, Daisy Fajarina. Setelah kedua orang tuanya bercerai, sang ibu menikah dengan Reiner Pinot Noeck yang berkebangsaan Perancis. Manohara ikut ibunya di Perancis dan dibesarkan oleh ayah tirinya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mengapa di belakang nama Manohara, perempuan yang pernah mengeluti dunia model ini menggunakan nama Pinot yang tak lain nama ayah tirinya. Masa kecil Manohara dihabiskan di Eropa bersama kakak dan orang tuanya. Di tahun 2006, Manohara baru kembali ke Indonesia. Menurut Daisy, Manohara adalah sosok yang pintar dan cerdas serta cantik. Manohara itu anak yang pintar. Dia sekolah di luar negeri, kata ibunda Manohara, Daisy Fajarina dikutip dari salah satu media online nasional. Wajah cantik dan postur tubuhnya yang ideal untuk menjadi model, membuat Manohara mudah memasuki bidang modeling. Ia pun bergabung dengan agensi John Robert Power. Tak berhenti sampai di situ, nama Manohara mulai dikenal ketika dia masuk deretan daftar 100 pesona Indonesia yang diadakan majalah Harper, S. Bazar. Sejak saat itu, gadis berbintang Pisces ini sering mendapat undangan jamuan makan. Manoh saat dinikahi Fahri, Manoh pun menetap dan tinggal di Istana Kerajaan Kelantan di Malaysia. Namun, apa yang dibayangkan Manoh tentang pernikahan bahagia dengan pangeran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Manoh bahkan mengaku tersiksa dengan pernikahannya. Ia juga merasa tak dihargai dan mendapat tindak kekerasan dari suami. Ia pun berusaha kabur dan pulang ke Indonesia dan tindakannya ini kemudian ramai diberitakan di berbagai media Indonesia maupun Malaysia. Setelah kasusnya dengan tengku Fahri selesai, nama Manoh kerap muncul di berbagai media. Foto-foto mesranya dengan banyak laki-laki beredar di dunia maya. Beberapa waktu lalu, foto Manohara dengan seorang pria saat berada di klub malam juga menghebohkan publik. Namun Manoh mengkonfirmasi bahwa siapapun pria yang dekat dengannya bukanlah kekasih maupun suaminya. Pasalnya, beredar kabar bahwa lelaki yang dekat dengannya adalah suami barunya. Baru-baru ini Manoh menghebohkan netizen lagi karena ia memamerkan penampilan barunya yang berubah drastis. Dulu Manoh terlihat cubi dan memiliki tubuh berisi. Kini ia nampak langsing, dan bibirnya yang makin tebal. Bagaimana menurutmu penampilan terbaru Manohara?